Keberadaan lembaga perkreditan desa LPD hingga ke pelosok desa juga memiliki fungsi menekan keberadaan gadai gelap termasuk pinjaman online atau pinjol ilegal. Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Kerjasama BKS LPD Provinsi Bali, Inyoman Cendikiawan. Pria asli gianyar ini mengatakan kasus pinjol di Bali masih lebih sedikit dibandingkan di luar daerah. Hal ini didukung keberadaan LPD yang sudah menyeluruh di Bali. Menurutnya berdasarkan pemberitaan di media, pinjol di Bali tidak semarak di luar Bali. Sebelum pinjol ilegal ditertibkan, pihaknya sudah mulai menangkal keberadaan pinjol yang memberikan akses pinjaman dengan mudah tersebut. Pihaknya selalu menyampaikan ke masyarakat tentang 2L yaitu legal dan logis, sebuah lembaga keuangan tempat meminjam. Dikatakannya LPD berupaya memenuhi kebutuhan dana masyarakat yang mendesak. Untuk perluan mendesak masyarakat, misalnya buat berobat, sekolah, dan sebagainya. LPD sudah melayani terpenting ikuti prosedurnya. Prosedurnya tidak sulit. Bunga yang ditawarkan LPD juga bisa bersaing yang berkisar 1,5% hingga 2% per bulan. Sebab tujuannya dibentuknya LPD sejak dahulu adalah untuk menekan terjadinya gadai gelap dan sebagainya di masyarakat. Meski demikian yang membuat masyarakat agar waspada dengan kemudahan layanan yang diberikan pinjol karena pada akhirnya bisa mencerat. Widya Stuti Bisnis Bali melakukan